selamat menikmati kita menggunakan Debian 10 Buster jadi pada video kali ini kita akan melakukan instalasi Icingga dan Icingga Web pada Debian 10 oke, kita langsung saja mulai, kita perbaharui paket dulu oke setelah kita perbaharui paket kita install ya apt install apt transport HTTPS pasti kita download beberapa paket yang dibutuhkan oke oke kita masukkan DVD dulu ya, DVD repository oke, setelah kita masukkan DVDnya, proses instalasinya sudah selesai oke, langkah selanjutnya kita akan mendownload ya, mendownload paket yang dibutuhkan oleh Icingga ya Wget min O oke kita tambahkan repository tambahan ya oke oke, sudah berhasil mendownload ya paket yang kita butuhkan selanjutnya 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 kita akan menjalankan script yang telah didownload tadi titik slash etc slash os release ini adalah script yang bisa kita ketikan untuk melakukan instalasi paketnya ya jadi script ini bertujuan untuk mengetahui ya mengetahui informasi informasi yang dibutuhkan ya ini Ubuntu plus X oke, kita beri kurung-kurawal lsb release win c kita enter oke kita sudah dapat informasi ya bahwa distribusi yang diinstal adalah Debian Buster ya selanjutnya kita tambahkan repository eho dev https pkx dot ichinga dot com slash slash ubuntu disini kita ganti aja jadi Debian terus ichinga minus variable yang kita buat tadi ya main ptc apt source list dot d kita enter di bawah sini kita tinggal ubah jadi dev src ya https icinga icinga minus main oke kita enter setelah itu kita lakukan proses update ya dan kita install paket ichinga nya ya oke proses update nya sedang jalan ya kita tinggal tunggu hingga proses update nya selesai oke disini dia akan melakukan proses instalasi paket ichinga kita do you want to continue yes oke di ketika melakukan proses instalasi kita diminta untuk melakukan konfigurasi apakah kita akan menggunakan smb.conf kita pilih ya kata sandi untuk ichinga admin disini kita masukkan oke oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita pilih tidak oke proses instalasi nya sudah selesai selanjutnya kita oh iya harusnya yang kita install tadi itu adalah paket ichinga 2 ya kita coba install kembali paket nya paket nya kita coba remove ya paket ichinga yang sebelumnya kita salah dalam proses instalasi dalam proses instalasi oke setelah itu kita akan install paket monitoring tool nya monitoring plugin oke setelah itu kita kita coba lihat ya fitur-fitur yang ada pada ichinga ichinga future list kita coba perbaiki dulu ya kita coba perbaiki dulu ya ada problem kita coba auto remove dulu kita install kembali ya paket ichinga 2 nya oke oke ichinga 2 harusnya bisa dipanggil ini masih error ya ichinga 2 oke tadi itu kita tidak bisa melakukan eksekusi terhadap perintah ichinga itu karena kita ada problem pada pad nya ya pada konfigurasi pad nya makanya untuk solusi dari masalah tersebut adalah kita bisa ketikan yang ini ya baris perintah ini untuk mengexport pad nya setelah selanjutnya kita sudah bisa menggunakan fitur dari ichinga nya ya oke setelah itu kita coba system ctl enable ichinga 2 oke sedang diaktifkan setelah itu kita akan coba install paket database untuk ichinga ya kita coba install dulu apt install ichinga 2 idu.my.sql kita enter kita yes oke sedang melakukan proses instalasi disini enable ichinga fitur ichinga yes konfigur database konfigur database for ichinga idu.my.sql kita pilih tidak oke setelah itu kita akan coba konfigurasi database kita ya my.sql kita coba install dulu ya mariadb server mariadb client oke kita install dulu paket-paketnya paket database nya sudah berhasil kita install selanjutnya kita coba konfigurasi ya yes oke kita coba masuk kita buat user ya create user kita berikan akses oke kita flush privilege kita exit oke kita sudah berhasil konfigurasi database nya setelah itu kita coba aktifkan fitur ichinga 2 feature enable command idu.my.sql oke sudah diaktifkan kita coba restart ichinga nya restart kita coba buat usernya ya kita akan buat database ya create my.sql min.o min.p kita buat database untuk ichinga ya create database ichinga 2 kita buat karakter set utf8 underscore underscore bin oke setelah itu kita quit ya kita quit kita akan export database nya my.sql min.o min.p ichinga 2 kita akan import dari file database scheme yang sudah ada ya usr share ichinga 2 idu.my.sql scheme my.sql.exe my.sql my.sql oke proses import nya sudah berhasil selanjutnya kita konfigurasi database pada idu.my.sql nya untuk ichinga nano ichinga 2 feature enable idu.my.sql disini kita ubah usernya usernya kita ubah password database nya ichinga 2 langkah selanjutnya kita cukup restart service ichinga 2 restart setelah itu kita akan melakukan instalasi paket-paket untuk ichinga pada web interface nya ya kita install apac2 php php cli oke kita install paket nya ya setelah cepat masuk apac1 Civ campi apac2 combi apac1 ib bahac1 ib setelah itu kita coba install lagi ya dependensi yang dibutuhkan php sql, php mb string php xml php, php adapt php adapt oke kita coba update db oke kita coba konfigurasi ya pada php nya di bagian date and time zone ya kita setting kita restart apa c nya restart setelah itu kita masuk ke database mysql min u min p kita buat database nya ya create database jingga web db oke oke sudah selesai kita coba exit kita install ya kita install ya apt install ijingga web 2 yes jadi ijingga yang kita install kali ini adalah ijingga untuk versi web nya ya interface web nya ya oke kita coba restart dulu ya untuk kita coba restart dulu ya melayanan apache nya selanjutnya kita sudah bisa mengakses ijingga web nya melalui ip address lan kita ya kita coba buka web browser disini kita buka ip address nya 56.128 slash ijingga web 2 oke oke kita sudah masuk di setup nya ya setup konfigurasinya nah untuk melakukan instalasi ini kita perlu setup token nya ya set up token nya ya jadi kita akan coba generate ijingga cheli set up token create oke token nya kita copy kita coba pastikan disini dan kita akan mulai proses instalasi nya ya kita akan install paket monitoring kita next oke semua paket nya sudah yang dibutuhkan oleh ijingga sudah di install kita next database disini database name nya ijingga2 username nya oke kita coba validate ijingga ijingga kayaknya disini nama dari data web nya ya ijingga ijingga web underscore db oke ini harusnya database nya ya ijingga web database nya ini suksesful di validasi kita coba next oke backend nya ijingga web2 kita masukkan username untuk login nanti ya kita next disini kita next oke kita next next oke idu database nya disini ijingga2 user oke kita coba validate oke konfigurasinya sudah tepat ya kita coba next disini untuk command transport nya kita coba local command aja transport type nya kita next oke next finish kita login harusnya kita coba maximize dulu ya oke disini kita sudah berhasil login dan disini otomatis bisa terpantau ya terkait resource yang ada di komputer kita ya ada http untuk web server ada disk ada swap ya partisi virtual nya ada ping ada disk ada load nya untuk CPU nya ya oke sangat mudah ya untuk menambahkan konfigurasinya ya jadi kita juga bisa tambahkan host yang kita inginkan disini oke kita bisa lihat host yang di monitoring service service group dan kita juga bisa tambahkan host yang ingin kita monitoring nya jadi kita tambahkannya via konfigurasi oke semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati